Karena Jakarta itu kan di kota negara, sehingga semua mata tertuju kepada Jakarta, sehingga menjadi panggung politik nasional, ya itu sangat pajak semua selatan di sini. Akhirnya, meskipun ada 34 pemilihan kepala daerah 2024, seluruh provinsi, dan 514 kota kabupaten, itu pasti Jakarta yang mendapatkan porsi, lebih banyak mendapatkan seluruh kota. Tapi persoalannya bukan hanya di situ. Persoalannya sebetulnya, tadi Bung Reha juga sampaikan, kita perlu melakukan pemerintahan atas persoalan-persoalan yang sekarang ada di Jakarta, dan bagaimana pembenahannya ke depan. Dalam PPHM jelas, dalam isu perpanjangan masa jabatan 30 UD juga jelas. Kalau misalnya masa jabatan diperpanjang, tanpa harus 3 periode, dengan alasan pandemi, juga terjadi perbedaan kepentingan subjektif dari masing-masing partai koalisi. Jadi pertarungannya adalah sejauh mana dinamika di internal koalisi, pada akhirnya menentukan sikap presiden. Karena sikap presiden sendiri menurut saya juga ada perubahan. Mas Budiman, kalau kita lihat beberapa waktu lalu, pernyataan presiden sangat clean and clear. Dia mengatakan, nggak usah ada amandemen terkait dengan GPHM, karena akan memicu permintaan-permintaan yang liar. Pemimpin Jakarta itu harus satu, berani. Berani mengambil keputusan. Pegas. Kemudian punya kompetisi, kompetensi, dan kapasitas. Punya artam jejak yang jelas. Untuk pemimpin Jakarta, itu tidak bisa dia coba-coba. Dia harus punya jam terbang. Yang perlu diperpanjang itu masa jabatan presiden Jokowi, bukan gubernur DKI. Ditulis oleh panjat hadisiwar.com. Hidang pidato kenegaraan presiden tahun 2016 kemarin menunjukkan sikap presiden mulai lebih lunak. Meskipun tidak ada pernyataan apakah PPHM itu masuk melalui jalur amandemen undang-undang dasar PPHM, ataukah cukup melalui undang-undang saja. Artinya tanpa harus melalui perubahan undang-undang dasar, atau melalui TAP NPR. Belum ada perjelasan itu. Tetapi setidaknya, sikap presiden jauh lebih lunak ketimbang pernyataan beliau beberapa waktu sebelumnya. Jadi dalam politik, saya tidak membuka kata mustahil. Jadi kemungkinan kearasan ada, tapi sangat ditentukan oleh dinamika di internal koalisi. Ada kabar bahwa Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya meminta agar masa jabatan diperpanjang, itu berkaitan dengan masa jabatan mereka yang akan berakhir pada Oktober 2022, sesuai undang-undang yang diputuskan oleh pemerintah dan DPR pada tahun 2016 lalu. Peraturan ini dibikin sebelum Anies Baswedan jadi Gubernur. Ini perlu ditekankan sebab ada kesakusuk bahwa kaum Kadrun mulai memainkan isu ini untuk membuat situasi tidak kondusif. Sebenarnya, Kadrun tahu soal peraturan ini, namun seperti biasa mereka akan selalu berupaya memainkan isu apapun, memutar balikan fakta apa saja demi kepentingan mereka. Misalnya saja jika ditanyakan kepada Refli Harun, yang katanya adalah seorang profesor doktor ilmu hukum tata negara tentang masa jabatan Gubernur DKI yang akan berakhir pada tahun ini dan posisinya akan diganti oleh pejabat yang ditunjuk mendagri. Kemungkinan besar jawaban Refli Harun akan ngambang atau muter-muter ke segala penjuru. Jika ada pihak-pihak atau kepala daerah itu sendiri yang tidak nyaman dengan aturan ini, tentu dapat dimaklumi. Sebab memang tidak ada yang namanya keputusan politik atau peraturan pemerintah yang akan membuat semua orang, 260 juta rakyat Indonesia, merasa puas serentak. Tapi yang namanya peraturan yang dibuat pemerintah untuk tujuan efisiensi dalam banyak hal. Bagi kepala daerah yang masih punya jatah satu periode lagi, silakan bersabar menanti tahun 2024 untuk mencalonkan diri lagi. Kalau memang jodoh, tak akan lari kemana? Soal adanya upaya oknum-oknum kepala daerah yang masingnya YAL, ingin masa jabatannya diperpanjang, itu hanya memancing timbulnya sikap pro-kontra di masyarakat. Tak biat oknum kepala daerah semacam ini sungguh sangat disesalkan. Sebab niatnya hanya bikin sensasi tanpa mau mengukur diri dan kemampuan. Dan khusus DKI Jakarta, berakhirnya kepemimpinan gubernur dan wakilnya adalah sesuatu hal yang dinantikan banyak orang. Sebab selama 4 atau 5 tahun terakhir ini, kita hanya dipertontonkan berbagai kebijakan dan pekerjaan yang tidak jelas arahnya. Mau tak mau kita harus mengungkit lagi soal pengguna nanggaran yang ajak adot, ambur adot, seperti rencana membeli i-bond sebesar 75 miliar, bolpen 125 miliar, rumah DP 0 rupiah, dan masih banyak lagi. Belum lagi pekerjaan yang bongkar-bongkar pasang, namun akhirnya tidak menjadi solusi juga. Belum lagi Formula E yang habiskan ratusan miliar rupiah, dan yang terbaru adalah sumur resapan yang kabarnya menyedot dana yang tidak sedikit. Yang juga dipertanyakan adalah efektivitasnya dalam menanggulangi banjir. Yang banyak kita dengar soal sumur-sumur resapan itu hanyalah cibiran dan cemohan. Sampai di mana kelanjutan sumur-sumur resapan itu nanti, kabarnya direncanakan ratusan ribu sumur sejenis akan dibikin. Padahal dari ratusan yang sudah ada saja, sudah menimbulkan masalah. Apakah masih dilanjutkan juga? Sebab jika ada ratusan ribu yang akan dibuat, ini akan menjadi beban bagi gubernur-gubernur yang akan datang. Sebab sumur-sumur itu harus dipelihara secara berkala. Bila tidak, lubang-lubang itu akan kembali dangkal, dan akhirnya tidak berfungsi. Gubernur mana kira-kira yang mau memelihara sumur-sumur resapan yang jumlahnya ratusan ribu itu nantinya? Maka, jika masa jabatan gubernur DKI dan wakilnya diperpanjang hingga 2024, siapa yang percaya bahwa semua akan berubah jadi baik-baik saja? Justru semakin dipercepat penggantiannya, maka akan semakin baik bagi kota dan warganya. Sebab pemerintah tentu sudah banyak belajar menyangkut kasus-kasus DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini. Pemerintah pasti tahu siapa kira-kira yang cocok untuk diangkat menjadi pejabat sementara di ibu kota ini. Lain halnya, ketika ada banyak pihak yang mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Apakah dengan cara menunda Pilpres hingga 2027 atau amendemen undang-undang supaya masa jabatan Presiden bisa tiga periode? Masa jabatan Jokowi memang arjen diperpanjang mengingat pencapaian gemilang selama 7 tahun terakhir. Dalam negeri sudah terbukti bagaimana pemerintah melakukan banyak terobosan besar yang akan membuat bangsa dan negara akan maju. Ketegasan pemerintah menangkal laju radikalisme dengan membuarkan ormas-ormas radikal serta menangkapi oknum-oknum penjual agama yang berpotensi membuat kerusakan di negeri ini telah memberikan harapan tentang Indonesia yang maju, berada, dan dihormati dunia masa depan. Dan yang juga perlu dijamin keberlangsungannya adalah kebijakan soal kesinambungan pembangunan. Semisal, Jokowi ingin agar kita sendiri yang mengelola kekayaan sumber daya sendiri di dalam negeri dan menyetop ekspor. Jokowi bergeming dengan putusannya, tidak mundur dengan ancaman luar. Itu dilakukan Jokowi demi masa depan bangsa dan negaranya. Dia ingin negeri ini sejajar dengan bangsa yang sudah maju. Dengan semua fakta ini, Adal emasuk akal dan memang sangat arjan jika masa jabatan presiden diperpanjang. Paling tidak agar desa-desa yang sudah dia letakkan itu kuat, sehingga suksesornya nanti hanya perlu melanjutkan saja. Tak bisa dibayangkan apabila nanti sosok yang datang itu justru anti-klimaks dan malah merusak semua. Indonesia bisa kembali ke masa-masa lalu. Nasib DKI yang terjun bebas setelah pergantian gubernur tahun 2017 lalu telah menjadi contoh buruk. Jangan sampai terjadi lagi, maka memang ada baiknya jabatan Jokowi yang diperpanjang. Bagaimana menurut Anda?